Oke nama gue, pasti lo udah tau siapa gue Akhir-akhir ini banyak orang yang melakukan kegiatan hanya di rumah, termasuk gue Sekarang tiap ngapain aja gue selalu cuci tangan, mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, main PUBG cuci tangan, salaman cuci tangan, buka pintu cuci tangan, bahkan browsing pun cuci tangan Hampir apapun yang gue lakukan selalu diakhiri dengan cuci tangan, karena memang gue hanya bisa melakukan kegiatan di rumah Tapi gue gak pernah bosan, gue bisa ngelakuin apa aja selama gue ada di rumah, baca buku, streaming, main game, tanpa perlu keluar rumah Gue juga ada stok cemilan, makanan, kuota, sekalian bisa mabar bareng temen yang main ke rumah Gue tau dia pasti mau curhat, karena habis diputusin sama pacarnya Gue tau karena pacarnya memang cerita sama gue, setelah temen gue pulang, gue langsung cuci tangan, terus balik mabar lagi Tiba-tiba dia masuk lagi, gue yakin dia pasti mau bilang Bro, gue diputusin Dan kalau gue jawab, iya, gue udah tau Iya, gue udah tau Pasti dia bilang, temen macam apa lo? Gue bingung, lalu gue cuci tangan, sampai gue tau resikonya cuci tangan terus-menerus, dan dia masuk Bro, gue diputusin Loh, kok bisa? Dia keluar, gue lega, tiba-tiba dia masuk Pokoknya dia udah cerita sama lo Itulah cerita gue tentang cuci tangan, gimana cerita lo? Dengar dan juga VA Dengar dan kemudian di video ini No! Terima kasih.